Pemirsa, tahukah Anda di Lempang, Kabupaten Bandung Barat, terdapat sebuah vihara dengan bangunan bernuansa layaknya negeri gajah putih, Thailand. Vihara tersebut bernama Vipasanagraha. Vihara Vipasanagraha adalah sebuah vihara Buddha Therafada yang terletak di kawasan Lempang, Kabupaten Bandung Barat. Bangunan vihara Vipasanagraha memiliki nuansa Thailand yang sangat kuat. Warna bangunan vihara didominasi warna bangunan nong noh di Thailand, yaitu warna putih dengan sedikit aksen warna emas. Unsur Thailand ini diawali pada tahun 1985. Umat Buddha di Bandung tidak memiliki tempat peribadah dan dibangunlah tempat ibadah oleh guru meditasi asal Thailand, Biku Bante Popan. Setiap hari umat Buddha bersembahyang di vihara Vipasana, apalagi saat akhir pekan. Selain menjadi tempat ibadah, ada satu ritual yang unik di vihara ini. Nah yang menarik berwisata religi di sini adalah adanya pojok berdana. Nanti para umat mengambil cangkir yang berisi koin-koin. Dan nanti koin tersebut dimasukkan ke dalam cawan-cawan. Jumlah koin yang tersisa dihitung kemudian disesuaikan dengan nomor-nomor yang ada di pojok nasihat ini. Umat kemudian mengambil satu kertas nasihat yang ada di dalam kotak, kemudian merefleksikan nasihat tersebut ke dalam kehidupan dan memaknainya. Waktu saya kecil banget, saya sering ke sini karena paling suka waktu saya kecil, saya ingat banget yang koin itu. Jadi kita naruh koin gitu, muterin, terus udah gitu kayak dapet kertas gitu untuk pertanyaan apa yang mau ditanyakan sebenarnya sebelumnya gitu. Cuma buat saya sini waktu masih kecil, main. Karena itu, eh di Bandung nggak ada sih yang kayak gitu. Kok artinya cuma di sini? Iya. Setahu saya so far cuma di sini aja. Nah itu menarik sih. Di samping bangunan vihara bergaya Thailand tersebut, ada sebuah bangunan berisi 10 ribu patung Buddha berukuran 20 cm yang diletakkan di seluruh dinding bangunan yang merupakan donasi dari umat yang bersembahyang di vihara ini. Selain itu, dua patung gajah putih di halaman vihara menambah ciri khas negara Thailand. Meski vihara Vipassanagraha adalah tempat beribadah Buddha, vihara ini juga dibuka untuk umum, tentunya dengan mematuhi aturan vihara. Selama bisa ikut membantu menjaga ketenangan selama di sini, menjaga kenyamanan, keharmonisan antara seluruh umat beragama, kita persilahkan siapa saja yang turun datang berkunjung di sini. Artinya apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Ya, sebagai kita tempat pusat meditasi, juga tempat ibadah ya tentunya, yang boleh kita lakukan adalah mengunjungi tempat ini, silakan untuk berfoto, bersantai, silakan untuk beristirahat, tetapi ya kita harus menjaga norma-norma kesopanan, kepantasan, menjaga ketenangan selama berada di sini. Pihak vihara juga menyediakan 10 ruangan yang disewakan bagi umat atau pengunjung yang ingin bermeditasi. Selain itu, lokasinya yang berada di kawasan wisata lembang, memudahkan pengunjung untuk berkeliling ke lokasi wisata lain di sekitar vihara Vipassanagraha. Andiani Pratwi, Rizky Rahadian, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.